Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Dome Scream dimana sepertinya tujuan gue hari ini adalah akan ke cemetery, kuburan kita bakalan keliling-keliling area situ ya bakalan ada penampakan apa ya di kuburan ini pastinya sih kalau udah bawa-bawa kuburan harusnya sih serem ya kita langsung masuk aja ke game ya, yuk akhirnya bisa nge-live lagi setelah tadi dapet informasi kalau akun gue kena warning mudah-mudahan yang ini aman gue berbaca deh nih objektifnya survive 18 minutes without screaming there is a catch, time only progress when you move and all scares are unpredictable iya sih, unpredictable tapi menurut gue gak unpredict-predict banget kali ini gue coba 2560 terus high sama frame per secondnya itu fpsnya itu 120 ya kita coba apakah akan ada masalah atau tidak oh iya ini gue naikin ke 8 sebelumnya kan di 5 ini sih gue ngomong aman ya gak pernah nembus ini jadi mudah-mudahan sih tetep kelihatan ada indikator ya gue tes dulu sih kalau misalkan ini gue tes terus langsung meninggal gue turunin lagi terpaksa oke tes cek 123 halo jadi kayak orang gila gue oke jadi gue akan ke symmetry yang mana bener kan kemari ya by the way ini tuh gak ada opsi untuk ngapus blur ya uh ngelag 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 jadi kayak high gak bisa deh bentar harus balik ke medium cukup gitu aja kah gak perlu restart atau apa oke saya metri ya oh iya gue udah bisa ngezoom terus saya metri kita ke sebelah kanan bener-bener ini kayak eksplorasi kalau lo nontonnya di portrait mode ya by the way tadi tuh oh ini udah langsung saya metri tadi kayaknya udah mau langsung gelap deh kok disini lama ini kuburannya gak sopan gue turun bener-bener ya ini sun terus udah simetrinya kecil banget ini kita berbuat tidak sopan di kuburan apakah kita akan kena batunya dan gak ada yang bisa di intrek ya di kuburan ini harusnya ada yang tiba-tiba juk gitu ini gue pengen nguap lagi gak lucu kalau tiba-tiba nguap ke detect gue teriak ini tuh namanya apa ya kuburan yang gede kok gue ingetnya mademos kenapa sensitif banget perasaan gue di permainan gue yang pertama tuh gue gak mati kenapa ini jadi gampang mati di part pertama itu gue main sekali langsung apa congratulations langsung kelar jadi gue gak mati-mati kaget mah kaget ya cuman gue gak teriak ya kalian bisa nonton di part satunya itu itu gue cuman di part 1 keki gara-gara gue main pake HQ kan high quality itu langsung apa tiba-tiba error gitu keluar error message terus abis itu gue turunin kalau quality tetep sama harus gue restart dulu capek-capek gue udah ngerekam opening segala macem yaudah akhirnya gue editnya kayak gitu aja lah males gue ngulang lagi bentar ini aduh gue turunin dulu 6 dah ini kenapa gue ingetnya sama ada mausoleum apa ya namanya mau mausoleum bentar mausoleum 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 geng sih ya mausoleum itu apa namanya hmm kuburan yang gede banget itu loh kalau di luar negeri biasanya dia ada bangunan-bangunan khususnya gitu tuh padahal gue ngomong tadi ada notif mic-nya itu loh aneh banget ini kuburan cuma sekomplek itu doang atau ada lagi kayaknya sih ini kuburan oh iya mausoleum mausoleum apa sih cara bacanya kayak gimana ini gak gelap-gelap dah perasaan ini kayak seru nih kalau gelap-gelapan ntar gue nunggu gelap aja lah kita jalan-jalan gue takutnya kalau jalan terlalu jauh tuh nanti gue disasarin males gue nyari kuburannya lagi ya mudah-mudahan gue life-nya aman ini soalnya dari tadi belum ada darah-darahan dan belum ada yang tidak berpakaian kocak sih life bisa ke band gara-gara itu udah mulai gelap oke apakah di kuburannya ini ada perbedaan setelah malam hari gak ada sih lo mau injek-injek juga kayaknya gak ada apa-apa sumpah sumpah bentar gue record lagi dah permainan eh permainan live gue di portrait mode bener-bener kayak penelusuran seru gue liatnya bisa ini nih bisa eksplorasi ala-ala ini nah ini nih ternyata gak ada apa-apa gue cek-cek dulu ini tuh muslim kan sorry kalau gue salah bacanya tapi biasanya tuh ini ada jalan ke bawahnya gitu tapi yang ini gak ada jalan ke bawah oke kita keliling-keliling lagi siapa tau ada kuburan lainnya tadi cuman dua komplek itu doang oh iya satu lagi menurut gue sih jumpscare yang oke disini tuh kalau misalkan tiba-tiba ada pala nongol gitu di balik pohon gitu kayaknya lebih seru deh misalkan ini kita lagi jalan random aja terus tiba-tiba ada yang palanya begini gitu seru nah ini ini gue nginjek darah juga gak ada tapa kaki gue yang berdarah gitu loh maksud gue ini kan udah real nih harusnya bagian-bagian aspek dari itu juga dibikin real gitu ini apa nih oh gue kira jubah loh tadi ternyata kuburan eh ini kuburan baru ya eh maksudnya baru liat kuburannya mau udah lama atau kuburan yang pertama ini eh beda creepy nih jeblos dong ya sayang banget harusnya tuh bisa jeblos eh ini ada karas eh karas apa gagak maaf ya kalo gue kelamaan di satu titik soalnya gue bener-bener mengagumi kekerenannya itu loh kalo gue mainnya pake yang high quality lagi sih kayaknya ini bakalan jauh lebih real lagi sih ini apa nih willie son of jlnml loveler lahirnya 23 januari 1879 meninggalnya itu 7 mei 1903 gun but not forgiven oh oh pembunuhnya ini walter martensen siapa itu apakah ada pembunuh asli walter martensen coba gue cek ntar ya walter martensen gak ada berarti emang apa karakter fiksi yang dibuat ini apa nih gak keliatan tau lah gak keliatan terlalu 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 terang erected jenifer blablabla william atau apa gitu gak keliatan oh itu ada muslim lagi muslimnya kecil-kecil oh ini yang tadi kenapa gue suka lupa makanya pasti gue kesasar nih kalau masuk kayak gini-gini gue gak bisa nginget sama sekali dan itu juga salah satu input yang gue kasih ke developernya di discordnya mereka untuk supaya kita tuh bisa ninggalin traces jejak gitu loh kayak tanda-tanda kita udah ngelewati tempat itu kayak sih bakalan membantu kalau kayak gitu-gitu ini ada tulisan tadi gue pikir tulisan ternyata bukan sayang banget ya di tempat-tempat creepy yang sempit kayak gitu gak dibikin ada sesuatu ini gue jatohnya gak main game ah ini gede nih nah ini baru nih mausoleum nah ini yang bagus kayak gini cuman setau gue tuh biasanya tuh dia dibikin ada lantai basement nih jadi apapun gitu kita masuk ke bawah terus di sini-sininya di dindingnya itu ada laci-laci gitu itu buat naro-naro barang-barang peninggalannya mereka kita gak bisa interact apapun ya gak ada interaksi yang bisa kita lakukan di sini gue pengennya dia bangkit gitu atau pas keluar tiba-tiba ada sesuatu ternyata symmetry-nya lumayan gede sih cuman benar-benar terpencar aja gak di kumpulin batesin satu pager gitu dan ada yang udah terpengkalai juga bentar ini sama persis ya ini sama ini terus yang ini juga sama kayak yang tadi ada di dalam moselem kok kayaknya tadi ku melihat penampakan di daerah sini tapi gua samperin ini hilang tau halo gua di part sebelumnya gua cukup ini sih cukup apa stay di satu tempat tau-tau gua berhasil dapetin jumpscare berapa ya 70 atau berapa ya 60 diantara segitulah pokoknya di permainan gua yang pertama itu gua cuman dapet 30an doang 39 kalau gak salah gak tau apa karena update jadi jumpscare lebih dibanyakin ini yang pertama kabut-kabutnya suaranya dari kanan sih gua pengen udah ngeliat itu bayi atau di atas gak mungkin dibawa wewe gitu lagian ini kan hantu luar negeri mana ada wewe selama ini sih penampakannya gak ada yang berbeda itu doang itu-itu aja maksudnya ini aset ini juga masih sama sampe berderet lagi 3 4 5 pohonnya sama semua ranting pohonnya nah ini boleh nih pas lagi kita menyusuri ini pasti bakal ngagetin itu pasti meskipun kita udah expect tapi dari kemarin gak ada sama sekali cepet banget hilangnya udah gue pengen liat-liat dulu yang ini belum ada penampakan itu-itunya sih terus gue bingung gue mau-mangapan gak ada bisa dikomentarin aduh ntar gue kena band lagi di tiktok kalau gue nunjukin gue lebih takut di band sama tiktok dibanding gamenya ini asik deh nanti gue selip-selipin juga live gue di tiktok yang versi portrait kalau lo liat sih keren banget sih wah ini ada hitam-hitam apa nih kita masuk ke dalam jiwa raganya dia gak tau apa sih tapi menurut gue mereka itu halu kayaknya mungkin ada gas-gas tertentu yang bikin halu jadi mereka tuh kayak bisa ngeliat-ngeliat makhluk ini gitu nah ini dua kali harusnya yang major jumpscare major kayak gitu tuh jangan sampai dua kali harusnya ini ini randomize-nya masih ngaco kayaknya menurut gue sih atau gue yang lewat di tempat yang sama tau deh lanjut ya jadi kan ini mereka kayaknya mereka tuh korban dari pesawat jatuh gue bikin cerita sendiri padahal mereka lagi bikin ceritanya terus mungkin di nah itu tuh laba-labanya tapi kurang lama kurang banyak nah itu jangan sampai dua kali soalnya di part sebelumnya itu sampai dua kali kalau dua kali jadinya tuh udah bukan spesial gitu loh masih banyak banget yang bisa mereka tampilin di sini sebenernya gua gua kira apaan gua gak bisa jalan gua tadi belum kelar jadi di hutan ini tuh sebenernya kayak ada apa ya gas 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 sesuatu yang mempengaruhi otak mereka jadi ya mereka bisa halu ngeliat kayak ginian soalnya kan penampakannya sendiri pas kita samperin nah bentar ini gua pengen kedepannya dia bisa gak sih dia pas kita samperin badannya juga muter jadi kita gak bakalan bisa liat depan deh jangan kenceng-kenceng ketawanya ya kan soalnya tiap kali ada penampakan kayak gitu kita samperin kan hilang gitu aja kan jadi kayak mereka tuh udah tersadar gitu ya ini kan cuman cerita-cerita apa yang ada di otak gua kan sama-sama kita merangkak gua lupa lagi dari tadi sih aman yang penting itu aja live yang aman apa apa itu apa maksudnya terus gua tau sih sebenarnya yang kayak mana nih bentar ini ada contohnya yang kayak ini tuh sebenarnya kayaknya sih karena PC gua yang kentang jadi dia tuh tampilannya agak gini ya tapi ini tuh bisa jadi kayak glitch juga sebenarnya mungkin dia ada di dunia simulasi perasaan perasaan waktu gua main pertama kali tuh ada yang kameranya sampai shaking banget kok disini gak ada ya setau gua udah menit-menit akhir kayak gini dah gelap banget sumpah lemot ah tidak gua lebih takut ke band gua harusnya tuh yang tadi-tadi tuh itu di blur tuh di mosaik yang orang-orang yang ada ketancep di eh apa ini baru ya udah pecah duluan jadi dia bloated gitu ya ya gua belum liat lagi tuh kakinya lah wih ini gua gak tau apanya tangannya terus udah nah itu kenapa lagi ya ini gua udah liat gua ada yang meledak gitu kenapa ya itu eh tau-tau udah 0-0 aja dan si mak lampir tadi juga muncul lagi ya dua kali jadinya itu rumah oh jangan-jangan-jangan itu nanti buat part selanjutnya 74 gua sebelumnya 70 berapa ya 76 atau berapa ya lupa gua jadinya oke ya tadi itu untuk part ketiganya dimana gua menuju ke cemetery atau kuburan ternyata kuburannya ada lumayan cukup banyak ya di beberapa tempat cuman sayangnya gak dikumpulin satu apa ya komplek gede gitu sayang banget sih harusnya kita dibatesin sama pager dan kita explore di daerah situ gitu dan juga di cemetery ini malah gak ada penampakan sama sekali sayang banget sih kenapa yang tadi ya gua pikir bakalan serem alias kan kuburan kan malah gak ada penampakannya sama sekali gitu penampakannya ada di luar hutan eh di luar kuburan semua di hutan-hutan itu sendiri dan kayaknya tadi ada beberapa jumpscare yang baru pertama kali gua liat sih ya ini kan gua udah main game ini udah beberapa kali ya jadi sampe bahkan di permainan gua yang pertama juga gua gak ada takut-takutnya sama sekali sih maksudnya game ini ya gitu-gitu aja gitu loh bahkan sampe kebelakang juga semua jumpscare-nya juga gitu-gitu aja jadi menurut gua sih serunya mainnya cuman pas pertama kali ya doang sih atau enggak kalo misalkan kita ini ke tempat-tempat baru itu bakalan dapet jumpscare-jumpscare yang menarik lainnya sih ya kita bakalan ketemu lagi di part selanjutnya gua pengen coba ke homestead ada apa disana thank you banget yang udah nonton bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax